Bumega bilang kehubungan Bumega dengan Pak Presiden itu baik-baik saja, tapi kita tahu dinamika belakangan politik Pak Presiden dan Bumega cukup digambarkan emang publik cukup manak. Ada rencana ketemu Pak Presiden dan Bumega dalam membegat, Pak? Kira-kira? Saya belum tahu jadwalnya. Belum tahu, kan dalam bulan Agustus ini kan kita juga ada banyak event ya. Yang jelas nanti pada tanggal 16 ada pidato kenegaraan, terus kemudian tanggal 17 ada upacara, ada titik proklamasi, kemudian nanti Presiden akan hadir menjadi inspektur upacara di IKA. Untuk Bumega sendiri sebenarnya sudah diundang belum bisa? Undangan untuk, jadi pemantan Presiden akan diundang untuk hadir di upacara dan titik proklamasi di IKA. Sedangkan Presiden dan pemantan Pak Presiden itu diundang hadir di Istana Merdeka. Tapi tidak ada konfirmasi belum, Pak? Mbak antara punggif Pak SBI, Bumega, apakah akan hadir di hadir? Kami belum, karena proses undangan sudah masih akan segera dikirim, kami akan cek dan konfirmasi. Pak, terkait dengan isu cawe-cawe, Pak Presiden terhadap kepengungusan TIPI yang baru, ini kan juga mengembangkan baru-baru ini banget Pak. Iya, ini tadi saya tunjukkan ke Pak Presiden, beliau juga agak berita apa ini gitu. Beliau kita sama sekali, beliau sama sekali tidak tahu sama sekali mengenali. Jadi nggak ada sama sekali ceritanya. Pak, soal mobil VWM itu kan katanya Rp25 juta per hari, Pak. Dan katanya membutuhkan seribu unit, Pak, itu gimana? Jadi untuk apa IK, untuk upacara? Oh, jadi untuk upacara, ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas. Dan juga jalur transportasi dari balik papan ke IKN juga terbatas. Tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum jadi. Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara, detik-detik proklamasi di IKN, kita masih menghadapi kendala itu, sana prasana transportasi. Oleh karena itu, tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Tantangan yang paling karena terbatas, maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Anggaraan untuk siang-siang persidupan? Oh, kalau itu kan, kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Tidak ada masalah setiap tahun juga. Itu diket-detik terlalu mahal gitu, Pak, 25 juta per hari untuk pasal itu? Oh, iya itu kan lokal, pasar lokal itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu, kita akan menggunakan bus. Berapa, Pak, busnya mana? Aduh, nggak tahu. Itu bus listrik berarti ya, kan? Atau bus biasa? Kan ada juga keterbatasan infrastruktur yang ada di sana, kan? Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat tempat, aparat di Kaltim, PENGAP, PENGAP, dengan Kapolda, dengan PANDAM, bersama-sama berkolaborasi untuk agar apa yang dibutuhkan dalam proses beti-beti programasi itu bisa tercukupi. Soal PPK Kesehatan kan itu cukup progresif, tapi belakangan banyak juga masyarakat yang menyuruhkan soal misalnya kontrassepsi untuk kebajak menjadi perhatian itu kurang sesuai sama budaya segala macam itu. Aduh, tanya Pak Menkes lah. Ya, karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya, tetapi tidak sempurna. Oh, nggak apalah saya. Aduh, mungkin Pak Kaset Press yang dikau. Pak, penggunaannya bus itu tadi bus yang biasa atau bus listrik? Tergantung ketersediaan di tingkat lokal. Atau campur di sana? Ya, kan tergantung ketersediaannya di sana. Pak, Roti, izin. Kemarin kan Pak Roti sempat bilang kadangnya banyak ormas yang dikutukan cara di IKM. Ormas-ormas apa saja, Pak, mungkin bisa disebutkan? Oh, sebetulnya ada keinginan yang luar biasa untuk hadir di IKM, di surat-surat masuk. Saya nggak hafal ya, ada surat masuk dari organisasi-organisasi macam-macam yang kita terima. Tapi kami sampaikan bahwa peserta upacara di IKM itu adalah by invitation ya. Kita yang mengundang, karena sekali lagi itu kan sangat-sangat terbatas. Kita fokus pada peserta dari masyarakat lokal. Karena kan kalau masyarakat lokal itu kan tidak membutuhkan daya dukung yang misalnya pesawat. Kan nggak mudah juga ya. Kita memikirkan bagi beliau diundang, tapi kemudian nggak bisa hadir karena kekurangan pesawat. Tidak ada hotel yang siap di sana dan selalu-selalu. Tidak ada hotel yang siap di sana. Oh, gitu? Oh, oke, oke. Ya, mungkin karena ada parameter juga ya. Saya nggak tahu. Tapi kami akan cek. Tunggu saja kan ada proses seleksi. Oke, saya kira itu ya. Tidak ada sidang kabinet, Pak. Apakah albuasannya tentang apa itu? Tidak ada sedikit? Jadi, itu sidang kabinet kan sidang kabinet pariporna. Tunggu saja pembahasannya akan lebih bersepah umum ya. Lebih seperti sidang kabinet pariporna pada umumnya. Jadi, nanti kita akan sidang kabinet pariporna di sana. Semua metri di dalam belakang. Ketika biasanya ada bidang khusus, Pak. Misalkan ekonomi kayak yang terakhir kemarin. Ya, sidang kabinet itu berencanaan tahun depan. Kalau masih tahun ini, gitu kan. Apalagi ini kan di masa-masa akhir. Pemerintahan, Pak Bersiden Jokowi, dan kemudian transisi ke Pak Bersiden Kabupok, sekitar sekitar itu. Tidak ada ini juga enggak, Pak? Konfirmasi kalau Presiden hadir Kongres Nasdaq, Pak? Waduh, belum. Agustus tanggal 20. Kami cek belum ya. Saya belum cek. Tanggal berapa sih? Tanggal 20-an. Tanggal 20-an, Agustus. Agustus. Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih.